Intro Sebagai salah satu upaya untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial yang berkoordinasi dengan Bulog terus memberikan bantuan kepada masyarakat melalui program Keluarga Harapan yaitu berupa Bantuan Beras. Bantuan yang diberikan tersebut disalurkan oleh Dina Sosial masing-masing Kabupaten Kota, salah satunya Dina Sosial Kota Padang. Kepala Dina Sosial Kota Padang, Al-Friyadi menjelaskan, bantuan beras tersebut diberikan kepada 18.351 kakak yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan di Kota Padang. Untuk 1 kakak diberikan bantuan berupa beras 15 kg per bulan. Untuk tahap 1 ini diberikan beras untuk 2 bulan sekaligus dan selanjutnya diberikan pada periode bulan Oktober sebanyak 15 kg. Sementara itu untuk bantuan sosial tunai yang berasal dari pemerintah Kota Padang sedang diupayakan kembali jika anggaran masih tersedia. Pembagian bantuan tersebut dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan dilakukan secara bertahap di sebelas kecamatan di Kota Padang. Akhir-akhir ini kami sudah menerima introduksi dari Kementerian Sosial yang mana selama ini itu uang diberikan dan untuk sekarang ini bukan uang lagi yaitu berbentuk beras. Nah beras sekarang kami bagikan untuk 18.351 kakak yaitu KPMPKH keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Yang dulunya uang ada tujuh komponen yang dapat Nah sekarang ini beras kita berikan 15 kg per bulan. Dinas Sosial Kota Padang terus mengharapkan berbagai bantuan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 dapat terus diberikan baik berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sehingga hal tersebut dapat meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Demikian laporan Irwan Santoso, Joni Sartika, TVRI Sumatera.